bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada seperti biasa bagian lupa subscribe tolong bantu subscribe channel ini sahabatku dan bunyikan loncengnya agar kita tetap bisa bertemu di youtube channel ini baiklah saudara-saudara aku semuanya selama ini banyak sekali yang mempertanyakan apa alasan mayor pernawirawah muhammad saleh mundur dari TNI dan bahkan tidak sedikit sadar-saudaraku menjawab melalui ada berita di google disitu banyak sekali berita-berita fitnah tentang pribadi saya disitu dikatakan mayor saleh dipecat ada yang mengatakan mayor saleh narkoba ada juga yang mengatakan mayor saleh gila jabatan pingin cepat menjadi panglimat ini tidak ada masalah dengan fitnahan itu karena saya sendiri meyakini bahwa saya punya Tuhan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang memfitnah bahkan fitnahan terakhir tahun 2016 bulan sekitar bulan Februari saya dituduh melatih Isis akhirnya heboh seluruh media baik media TV TV nasional memberitakan bisa dicek di berita 1 ada beberapa TV termasuk media-media online termasuk di google banyak disana disini saya tidak berusaha untuk membela diri atau tidak berusaha untuk menanggapi itu namun biarkanlah sahabatku yang menanggapinya dan untuk mengetahuinya kalau memang ragu terhadap apa yang saya sampaikan silakan bisa ditanya kepada satuan-satuan yang pernah saya masuki diantaranya adalah adalah Batalion 501 Kostrat di Madiun tanyakan siapa Mayor Penaiurama Marsale atau diberi 18 Trisullah di PC Impantir 2 Kostrat di Jabung itu dekatan dengan Kikaftai 2 Kostrat dan Batalion 502 Kostrat tanyakan disitu dan juga bisa tanyakan kepada Batalion 503 Kostrat karena saya berangkat tugas KC mengikut Batalion 501 atau juga bisa ditanyakan kepada Batalion 412 Kostrat yang pernah saya latih di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah itu apa itu di sekitar Magelang lah bukan di Magelang bukan di Purworejo bisa juga bisa juga tanyakan kepada Batalion yang pernah saya latih Reder yaitu Batalion 514 di Bondowoso dan bisa juga tanya di warga tempat saya latihan di daerah Banyuwangi ya disana ada tempat pertapaan itu di pinggir laut atau bisa juga tanyakan kepada anggota yang saya pernah pimpin di Birgit 20 Ima Jaya Keramo di Timiga atau bisa juga bertanya kepada anggota yang masih kenal saya di Batalion 754 MNM Mekangasi di Timiga atau juga bisa ditanyakan kepada Satgas Satgas PAM PT Freeport Indonesia yang pernah dibawa komando saya baik Angkatan Darat baik Angkatan Laut maupun yang Angkatan Udara yang pernah mengenal saya termasuk Satgas Satgas BRIMOB yang ada bersama saya tugas di Freeport tanyakan bagaimana saya termasuk DENPOM yang ada di Timiga tanyakan dan juga bisa yang lain bisa juga nanya KOPM KOPM ada yang tahu yang kenal bagaimana saya dan beberapa perusahaan saya masuki bisalah ditanyakan termasuk PT DAP yang ada di Kalimantan Timur termasuk PT Kideko termasuk PT banyak ada beberapa perusahaan itu kalau mau cari informasi lebih banyak atau bisa tanya ke letting saya angkatan saya walaupun mungkin ada yang tidak suka dengan saya saya tahu satu dua orang tapi saya doakan dia tetap suksesnya berkarir tapi mayoritas saya doakan semua saya tidak menyombongkan diri saudaraku saya sekolah dimulai dari SD ya saya enggak enggak sombong lah ya cuma menyampaikan ke saudaraku bisa ditanya kepada di kampung saya waktu saya sekolah SD di Junggea Panrang ya begini-begini ya ranking lah masuk SMP ya begini ranking lah masuk SMA ya ranking lah kalau enggak ranking dua ya ranking satu atau ya epetin dapat ranking lah bisa ditanyakan kepada teman-teman saya SMA dulu bagaimana saya dan saya juga kebetulan menjadi siswa teladan perwakilan Kabupaten Jendeponto untuk SMA siswa teladan SMA itu dalam setiap Kabupaten mengirimkan dua SMA dua SMA dua orang SMP ya kebetulan saya juga siswa teladan lah kemudian saya daftar akmil ya Alhamdulillah tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun dari mana ngambil dua ya begini-begini si jelek-jeleknya begini ya masuk tujuh besar lah di waktu daftar akabri Pangda Sulawesi Selatan ya Sulawesi ya begini-begini ya ringkin tujuh lah ringkin tujuh lah seluruh calon taruna di Sulawesi di Sulawesi masuk akmil ribuan orang ya begini-begini ya masih masuk urutan 129 lah dari sekian ribu orang bersama dengan teman-teman dari sima taruna Nusantara ya begini-begini lah gak sombong lah cuman ya selama di akmil empat kali naik jabatan di taruna dan itu sampai sekarang saya belum pernah tahu lagi ada yang namanya taruna akademi militer empat kali naik jabatan dalam selama pendidikan belum pernah saya dengar sejarah itu tapi saya alhamdulillah pernah lah itu komandan ruguh komandan peloton komandan kompi terakhir komandan batalion korf jelek-jelek lah ini orang kampung ini jelek-jelek mudah-mudahan ya dicatat atau tidak dicatat diakmil tidak masalah lah jelek-jelek begini masuk infanteri lolos periwira infanteri dari berapa jumlah infanteri 153 ya letingan saya jelek-jelek begini ya ringking 5 lah sekolah infanteri tulik dan 2 jelek-jelek begini tahun 2002 jelek-jelek begini pemecah pemecah rekor pemindahan koordinat geografis pemindahan koordinat geografis koordinat taktis tanpa GPS guru saya waktu itu almahrum liat kolayabes itu kalau dicari tulisan-tulisannya itu bisa setengah hari baru dapat itu pun belum tentu benar ya jelek-jelek begini ya 15 menit sudah dapat jawabannya tentang hitung-hitungan koordinat geografis koordinat taktis tanpa GPS jelek-jelek begini ya beginilah ya jelek-jelek begini saudaramu pernah juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik radar angkatan darat oleh kasat general Dini Riamija Riyakuda Riamija Adria Kudu beliau masih ada jelek-jelek begini juga pernah melatih seluruh pangdan di Indonesia di Cilacap jelek-jelek begini oke saya lanjut saudaraku jelek-jelek begini konsep ATI merah putih di Pakai Tentara itu saya sudah lakukan tahun 2007 saya uji coba di kompi saya kompi B kompi Bravo 501 tanpa sepengetahuan siap atasan saya waktu itu gaji prajurit itu masih pakai amplop ngantir di jurubayar waktu itu saya perintahkan kompi seluruh anggota untuk membuat rekening BRI biar gajinya langsung masuk ke bank tidak ada lagi ngantir itu pertama kali di Indonesia tahun 2007 kalau tidak salah 2007 bisa ditanyakan ke mantang anggota saya di 501 walaupun saat itu saya dimarahi dimarahi setelah ketahuan oleh atasan tapi Alhamdulillah sekarang dipakai baik TNI, Polri, maupun PNS bahwa gaji langsung ke rekening masing-masing tidak ada lagi pakai amplop adalah alasan-alasan ya jelek-jelek begini juga pernah mengkonsep perumahan termurah dan terkuat di Indonesia yaitu perumahan tentara 01 di Timika itu ada di sana dan itulah sejarah bangsa ini khususnya di TNI seorang Prada satu balut merah begini memiliki rumah pribadi sepanjang sejarah bangsa ini merdeka ya masuk rekor lah ya tidak usah diakui juga gak apa-apa yang penting itu sudah dilakukan dan saya bangga bahwa saya pernah punya pasukan bangkanya Prada punya rumah pribadi belum pernah terjadi itu saudara-saudara sehingga cerita kenapa saya mundur dari TNI saudara-saudaraku pengalaman saya bertumpur di Aceh juga karena tugas negara saya bertumpur kemudian saya bertanya dalam hati siapa yang saya perangi ini kok bisa bahasa Indonesia dan sebagainya akhirnya waktu itu saya hanya bisa berharap dan berdoa bahkan ke pasukan saya wahai pasukanku jikalah kita bertumpur nanti di hutan tempat-tempaan kalau munisinya gam duluan habis dan menyerah jangan engkau sentuh dia jangan engkau bunuh dia dia saudara kita tapi tapi jika munisi kita sudah habis dan dia masih ada dia nembaki kita kita berlindung berdoa kepada Tuhan masing-masing maka selalu saya katakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing karena di tim saya itu ada tiga agama disitu ya ada Islam ada Nasrani ada Hindu saya lanjut setelah saya pelajari wah ini gara-gara Exxon Oil saya mulai catat singkat cerita saya tugas di Papua kebetulan saya sebagai komandan subsat GAS TNI PAM PT Freeport saya pelajari kenapa Freeport ini kok ribut terus ada OPM dan sebagainya disitu saya lihat saudaraku mata kepala saya melihat langsung saudaraku bagaimana emas tembaga semua disana di di krok isinya sehingga saya berpikir ini kalau saya di tentara hanya satu melaksanakan perintah hanya itu yang saya harus lakukan karena kalau saya menantang perintah atasan itu menyalahi menyalahi saya tidak boleh karena yang membuat tentara itu solid karena perintahnya satu komando sampai hari ini harus karena perintah tentara ini bisa keluar dari panglima TNI salah satunya adalah karena ada kebijakan politik jadi waktu itu saya tidak menyalahkan panglima TNI sampai ke pangkap tidak karena ini kebijakan politik untuk memerintahkan TNI saya berpikir status sumber daya alam yang dikuasai asing itu adalah of fitness of fitital nasional harus dilindungi oleh TNI maupun Polri itu undang-undang berarti sudah perintah politik wah saya berpikir saya sangat cinta TNI saya sangat cinta di TNI saya dibesarkan didikeras oleh TNI tapi saya harus putuskan untuk hijrah untuk meninggalkan institusi kebanggaan saya untuk meninggalkan institusi kebanggaan keluarga saya orang tua saya untuk meninggalkan institusi saudara-saudara saya untuk meninggalkan institusi kebanggaan rakyat Indonesia yaitu TNI saya harus memutuskan itu dan itu berat selama di TNI saya tidak ada kasus saudaraku wah saya harus keluar dengan tujuan apa dengan tujuan saya bisa lebih leluasa berteriak dengan tujuan saya lebih leluasa untuk menyerahkan kebenaran tentang kekeliruan kekeliruan dalam kebijakan politik saya berpikir begini tentara ini kan ibarat rumah ibarat negara ini rumah itu ada security ada yang jaga ada pengaman nah ibarat ini tentara ini pengaman rumah pengaman negara siapapun yang keluar masuk harus tentara tahu oh dia masuk bawa apa keluar bawa apa dari rumah ini yang jaga rumah itu harus tahu nah saya berpikir bahwa tentara tugasnya adalah menjaga negara ini baik orang masuk maupun keluar yang kedua general sudirman general besar panglima besar mengatakan jangan biarkan sejengkal tanah pun lepas asing tapi di depan mata saya saya lihat isi sumber daya alam kekayaan alam bangsa ini diangkat oleh bangsa asing dan saya harus diam kenapa saya diam diamnya termasuk saya itu karena kebijakan politik memaaf gaji tentara waktu itu juga enggak seberapa kecil enggak akan mampu nyengkelahkan anak-anaknya enggak akan mampu nyengkelahkan tinggi anak-anaknya kecil tapi bukan berarti saya bersyukur cuma saya berpikir ini kok ada ya anak bangsa Indonesia patriot yang rela mati demi negara yang rela mengorbankan nyawanya demi negara tapi kok negara memberikan gaji kecil banget dibanding daripada koruptor itu dibanding daripada penyihana-penyihana itu yang menjual kekayaan bangsa ini maka saya harus putuskan saya berdoa dan mengadu kepada Tuhanku ya Allah ya Tuhan cendongkanlah hatiku ini untuk tersenyum bukan sedih di saat saya harus meninggalkan sesuatu yang saya banggakan yaitu institusi TNI maka sekitar bulan Agustus 2012 skep sudah keluar ya skep itu ditandatangani oleh Wakasat waktu itu Wakasatnya Lieutenant General TNI Pak Budiman ya beliau setelah itu Pak Budiman jadi kasat dan kasatnya waktu itu Almarhum ya General TNI Almarhum ya Pak Edi Pak Edi Edi Sarwedi Edi Pramono ya beliau beliau kasatnya dipercepat dipercepat pengunduran diri saya dengan alasan di situ ya memang biar cepat untuk pilkada waktu itu untuk ikut politik saya keluar sadaraku setelah saya diluar banyaklah masuk di sini wah soleh gila soleh stres soleh begini soleh begini Almarhum ibu saya bapak saya setiap mengingat wajah saya pingsan di kampung pingsan kok anak saya begitu kok anak saya begitu tapi saya katakan dalam diri saya ya Allah yang menciptakanku ya Allah ya Tuhanku yang menciptakanku engkau punya rahsia yang besar tentang apa yang sedang aku jalani hiburlah diriku hiburlah hatiku jangan sampai saya stres gak boleh waktu itu memang ada permintaan ke Timur Leste lumayan gajinya ke Timur Leste untuk melatih tentara Timur Leste sekaligus disana menjadi komandan pasukan ada permintaan tapi saya bilang enggak saya harus cintai tanah air saya kemudian ada juga permintaan ke Papua Nugini untuk melatih tentara Papua Nugini karena dia tahu Mayor Purnaurama Masale adalah salah seorang pelatih terbaik Rader TNI AD yang pernah ada mereka tahu saudara saya bukan menceritakan kesombongan saya menceritakan apa adanya agar kita bisa menjadi interpeksi diri dan bisa bersyukur bukan sombong kita menyembongkan diri bukan nah saya lanjut setelah saya di luar saya beberapa waktu saya istirahat saya masuk ke beberapa perusahaan salah satunya adalah PT Indimatang Group yang di Timika ya Pak Haji itu baik sekali orangnya ya Pak Haji sekarang lagi persiapan calon bupati di Pangkep ya di Pangkep kalau enggak salah disitu ada juga abang angka saya orang Manado ya agamanya Nasrani ya tapi dia taat memang saya numpang di perusahaan dia juga itu abang saya namanya Ban Jepri Jepri Pusung di Timika tinggal disitu nah setelah saya keluar saya mulai mendekati beberapa apa akademisi saya bangun komunikasi dengan aktivis kebetulan waktu itu istri wakil bupati adalah aktivis lingkungan hidup istri bupati Timika tahun 2004 ya 2004 yang saya ulangi 2012 bagaimana cara ngantam prepot lewat limbahnya itu tapi ya sudah lah karena sudah bangun komunikasi saya cek beberapa partai seperti waktu itu Pak Perindo ya masih Ormas ada Nasdem saya masukin semua saya cek rupanya visi misi saya ini gak nyambung dengan partai-partai yang saya memasuki apa misi saya saudaraku dari dulu libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam negeri ini hingga tidak ada lagi seorang pun rakyat Indonesia menderita kelaparan di negeri ini libatkan rakyat sebagai investor dalam membangun ekonomi bangsa ini hingga tak seorang penguarga negara Indonesia menangis di tengah malam karena lapar itu misi saya rupanya gak ada partai yang terima misi-misi seperti itu akhirnya saya sempat masuk kelas kare merah putih ya membangun kepercayaan diri kemudian sekarang saya membangun sebuah komunitas perjuangan khusus ekonomi yaitu komunitas perjuangan ekonomi peta satu komando ini sudah inilah misinya pembesering orasi apa dan sebagainya iya di saat orasi orasi itu di saat berbicara politik itu adalah untuk belajar mengingatkan saudara tentang persatuan Indonesia intinya beda pilihan dalam politik jangan jangan karena beda pandangan dalam politik beda dukungan dalam politik terus kita ribut sama anak bangsa karena saya mau lihat seperti itu maka saya ikut-ikut masuk ikut salah satu mendukung kandidat waktu capres 2019 tapi bisa ditanyakan kepada seluruh pengikut saya waktu saya mendukung Pak Prabowo tidak ada satupun kata kular dari saya untuk menjelekkan Pak Jokowi enggak ada bahkan doktrin saya kepada orang yang mau ikut saya sibukkanlah terus sampaikan program Pak Prabowo jangan sibuk mencari kekurangannya Pak Jokowi itu doktrin saya dalam politik saudara maka hingga saat ini saya masih terus mengajak saudara aku tentang pentingnya membangun ekonomi baik secara individu baik secara kelompok maupun secara umum maka muncullah sistem ekonomi peta satu komando jadi ini salah satu alasan saya saudaraku nanti insyaallah ke depan lebih rinci akan saya sampaikan riwayat hidup mulai saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya dan kenapa saya diberikan gelar karang dan sebagainya sampai terakhir saya bersama dengan Bunda Soraya sekarang akan menjadi catatan riwayat hidup nanti mudah-mudahan ada yang bisa menulis bukunya dan biar sahabat aku tahu semua siapa sahabat saya yang selalu di youtube ini yaitu Mayur Purna Rama Masale terakhir dari saya pesan saya ini saya menyampaikan di depan publik biar tidak ada lagi yang bertanya tentang siapa Mayur Purna Rama Masale dan apa alasan mundur dari TNI jika ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan saya mau maaf jika tidak suka dengan apa yang saya omongkan ini yang saya sampaikan ini saya mau maaf tapi saya doakan orang pembenci saya penghina saya yang menganggap remeh saya yang memandai enten pribadi saya saya akan tetap mendoakan saudaraku sukses dunia berkeakhiran terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia mereka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih